Intro Semakin mendekati penghujun tahun 2021, pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya Maluku, belum sepenuhnya terhentikan. Demi mencegah penyebaran COVID-19 dikala libur panjang yang nanti akan dihadapi beberapa waktu ke depan, maka Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Brigjen TNI Marsakal Said Latukon Sina MMMT secara langsung menginstruksikan tenaga kesehatan yang berada di bawah jajarannya untuk tidak menyerah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 dengan terus melaksanakan vaksinasi masal bagi masyarakat. Oleh sebab itu, posko COVID-19 Rumkital Dr. F. X. Suhar Jolan Tamal 9 Halong kembali hadir untuk melayani vaksinasi bagi masyarakat malitim di wilayah kerjalan Tamal 9. Posko tersebut berfungsi untuk membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait COVID-19 agar dapat menekan penularan COVID-19 di lingkungan masyarakat. Kegiatan vaksinasi ini juga selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Kasa Laksamana TNI Yudo Margono untuk mensukseskan program pemerintah untuk berjuang dalam percepatan penanganan COVID-19. Salah satu peserta vaksin Mega Kristina Inuhan warga Halong mengungkapkan dengan adanya posko COVID-19 Rumkital Dr. F. X. Suhar Jol ini, masyarakat Halong dan sekitar merasa terbantu karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pusat kota dan mengantri lama untuk mendapatkan vaksinasi serta pelayanan yang diberikan sangat baik. Oleh sebab itu, dirinya sangat mengapresiasi kepedulian Lantamal 9 terhadap masyarakat dan berterima kasih kepada Lantamal 9 karena telah menyelenggarakan vaksinasi secara rutin, gratis dan halal di Rumkitar Dr. F. X. Suhar Jol. Serbuan vaksinasi masyarakat maritim Lantamal 9 Ambon pada posko COVID-19 kali ini melibatkan 6 tenaga medis atau petugas vaksinator dari Rumkital Dr. F. X. Suhar Jol dan menargetkan 100 dosis vaksin. Terima kasih kepada Lantamal 9 karena telah menyelenggarakan vaksin secara rutin, gratis dan halal di Rumkital Dr. F. X. Suhar Jol. Dengan adanya posko COVID-19 Rumkital Dr. F. X. Suhar Jol ini, kami masyarakat halong dan sekitar merasa terbantu dan sangat mengapresiasi kepedulian Lantamal 9 terhadap keluarga. Semoga penderitaan panjang akibat COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih.